Go, go, go! Ikutin bapak-bapak bertiga ini Bisa s***** Suaranya masuk Sila lusa! Halo semuanya, selamat datang di channel VLOGVILAN Selamat pagi hari ini Hari yang ditunggu lagi Race M109K malam Nah, race-nya itu sebenarnya nggak terlalu panjang sih ya Cuma kemarin infonya 6 kg 6 koma ya, sekitar 6 koma sekian gitu Jadi nggak sampai 8 kg atau mungkin 10 kg Nah, jadi hanya sebatas 6 kg-an saja Dari Flying Star menuju ke finish Dan rutenya Yang udah pernah saya lewatin juga sih dulu Sama Mas Harjo Thank you banget Mas Harjo Udah ngenalin rute ke saya dulu Pas awal Februari kemarin Jadi pas racun launching ride itu recovery-nya gitu ya Nah, oke sekarang persiapan Harus pakai kaos ini Hehehe Tapi kali ini double Karena buat naruh HP Oke, waktunya kita persiapan jalan ke Grand Mercure Penyuinya di sana Padahal mantap Mantap, mantap, mantap Pagi Pak Asli Ya Bareng nih penginapannya kita Baru tahu tadi pagi Oh iya Pak Tapi udah diberitahu sih dari kemarin Oh kemarin Sayangnya baru tahu nih tadi Keluar kan Pak Ya betul Nah, kita nggak jauh dari Penginapan ke venue-nya Kurang lebih 3 kg ke utara Oke, kita suruh belok kiri Buset, rame banget Ini bingung nih Endurance Bedainnya yang gimana? Endurance, halo halo Bedainnya endurance sama race Tapi yang race yang jelas harus maju Halo pagi-pagi Ke depan Oke, kita lihat dulu Aku padu Ya Pak Adi Loh, di dalam hotel loh Wah ini diajak foto nih saya Kita cintai dengan salah satu jiwanya Di Malang itu Siapapun boleh berkiprah Siapapun boleh berbuat Tapi Tujuan utamanya adalah Berkiparnya Rame banget Cuman Nah di sana tuh rame banget tuh Jadi Ini tuh masih ke acak ya Yang race sama endurance Melalui kegiatan ini Saya yang ikut Pak Adi di depan situ Pak Adi ikut yang race Halo Halo Ada kegiatan di Malang Pernah bejabat di Malang Vakit terus Meniti karimnya Sekarang Dikukulkan dalam satu kesatuan Jiwa kita adalah jiwa yang satu Semangat pagi Pak Pagi semangat Karema Halo Halo Biasa Aman Karena Yang saya tau medannya halus Nanti Ini kita ikutin dulu nih Asyik Karbon ini Ya Bukan Brompton ini Sedek 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 Oh emang namanya sedek gitu ya Asyik Gak terlalu ampang pokok Kalo karbon Takut loh kalo Sally ampang banget deh Ampang Ampang kan Kalo karbon gitu Nih yang belakang nih Monsternya nih Depan dia juga tuh Halo Halo Di mana aku Baik-baik Pakai tren sekarang Pakai tren Pakai tren 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 first Adakah aja ya bayang melintas Jadi kita berhenti dulu Oke Hari ini saya tarungnya Sama bapak-bapak Jadi Pak Adi 40 Pakunya 40 up gitu ya Mas Victor 40 up Paju juga 45 Gokil ada lagi yang 40 Mas Yudi Semaran Dan ini satu Berapa mas sampean bang? Berapa satu Wah bohong ini Giatan bohong banget Hahahaha Hahaha Wah Gakang rame ini Udah sampe di stadion Oke Depan boulevard Ijen Trencora Oh iya 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 Depan boulevard Ijen Sekarang langsung arah UB Sengkaling Bismillah Mendekati race Bareng ini nih Sama Di belakang temen-temen Area kampus di Nuyo Area kampus di Nuyo Tadi udah lewat UB Terus depan nanti ada UMM Terus Sengkaling Nah Dari Sengkaling terus kita belok Eh dari situ sih terlupa saya rootnya Jadi area situ Bener naik dikit Pisahan sama endurance Yang race 14 sampai Jalibar Ngoro-ngoro ombo Setarnya daerah situ Sebelum predator Pak ya Itu masih sui tadi tuh Masih sui tadi yuk Masih sui tadi yuk Masih jomblo aman Hahaha Tempel kuts Waduh Waduh Tapi gak pake lem ya Hahaha Ini gunung Aduh Panderman kayak Kayaknya Kayaknya Panderman tuh bagus banget Panderman Entah Panderman Tentah Kawi Gatau Ya kita standing dulu Terus nanti Flying Star nya disana Naik dikit Ada SD katanya Iya dong Masih mingguan Hahaha Hahaha Hype Star Race nya Kayak Gran Turismo banget gitu Hahaha Jadi kayak inget nih Main game simulator Oke Waktunya balapan Kita udah Flying Star Jadi jaraknya tuh Cuma 6 Kiloan Hahaha Sebenernya ini Bukan Bukannya gak sabar nih Tapi emang Sayanya pengen lari Pengen Pemanasan dulu sih sebenernya ITT dulu lah Seberapa jauh gitu ya Ya sebenernya sih emang Kalau kita push terus Saya gabung sama peleton Itu pun juga Akan aman Cuma yang jadi masalah Karena jaraknya ini Gak begitu panjang Jadi Bener-bener full push Tanpa Ya kalau saya mikirnya Tanpa Tanpa ada sebuah recovery Jadi tetep full gas gitu ya 6 Kilo gitu Sampai bener-bener nafas ini Pacu gitu ya Jantungnya bener-bener Pacu gitu Karena hanya 6 Kiloan Pemanasan Dan ternyata Mereka ini Sebenernya Dari bawah Slow down Saya dapet infonya Pas di finish ya Waktu itu Bilangnya slow down Jadi Ehm Mereka nge push terus Dan Nge pushnya pun Di gradient Berapa persen Miliknya berapa persen Gitu Tetep aja pertahanan speednya Jadi kayak speed road bike gitu ya Luar biasa sih jadinya Hahaha Ini grade 10 sampai 12 persenan Rada panjang itu Sekiloan Ya speednya ditahan sih 13 12 13 14 Ya Keras juga ya jadinya ya Walaupun 6 Kilo tuh Sebenernya Ehm Pushnya seperti ini gitu loh Gas Gak ngegas tapi gasnya dipush seperti ini gitu Ya lumayan berat sih jadinya Hahaha Brick-brickannya itu Malah di akhir Nah Ini saya sebenernya udah copot disini Amin Nampas saya yang gak Gak bisa bertahan Lama Dibanding mereka ya Padahal mereka umurnya Udah Kepala 4 Dan saya masih di Kepala 2 Sebenernya sih malu ya saya Gak bisa ngelawan kepala 4 Mereka bertiga Tapi emang Luar biasa tenaganya Tenaga sama nafasnya emang Bener-bener panjang gitu ya Jadi Emang jarak segitu tuh Yang dipacu adalah nafas Ya pokoknya nafas jantung gitu ya Dua itu Kalau kaki sih Lebih ke ketahanan aja Kalau misalnya Tracknya endurance gitu Lebih-lebih panjang gitu ya Spesatan Tak apa ya Selamat ya Apa itu? 2009 Gak apa ya Kapai lapor lapor Joss selamat selamat aku lepas sama Victor di flat oke ngoro-oro ombu sini lagi habis tenaga dibully sama mereka bertiga mereka tenaganya masih luar biasa umur 40an saya yang kalah umur 25 oke kita habis ini turun mantap keren 20 gila-gilaan jadi nomor satunya Pak Ju nomor duanya Pak Adi saya 4 jadi habis sih sebenernya emang sebenernya kesalahan tadi di awal break dulu liat belakang rame banget kan rame grade sekitar 5-6% dari flying star tadi lari dulu lah gitu buat ITT-nya kan buat ITT-nya terus ketangkep akhirnya semakin lama semakin ke atas semakin merembet gitu terus gak bisa ini ya bertahan akhirnya ketangkep 3 orang ya itu bawa-bawa bertiga nih rombongan bawa-bawa kuat banget mereka jadi speed yang dibawa speed RB lumayan sih sebenernya nge-push-nge-pushnya speed RB jadi grade 11 tadi 10-11% 10-12% itu tarinya 13 terus mungkin sekitar 12-13-14 gitu ya naik turun disitu speed gila luar biasa jadi abis abisnya sih di flat sini saya tadi di sini sebelum hutan-hutan binus itu udah abis yaudah nomor 4 terus yang 16 ring 16 ring 16 ada ko febri nomor 1 tadi keren yang cewek woman mbak Dewi dari Semarang juga satu Semarang hari ini borong luar biasa selamat temen-temen ini mas Faisal Arif mas Kapten Pai disini asik oh abisnya 16-an tuh keren juga asik ya turun oke bro bisa turun yang juara asik MC double ya yuk mari-mari amke Panderman ini bukit Panderman terus sebelahnya tadi ada gunung kawi oke kita di backstop 1 ini udah pada jalan sebenernya tinggal race ini sepeda aduh nostalgia banget VTS P18 inget banget saya pake di Sinarbike karena mbak Ewan gak ikut waktu itu tapi dilegasinya lewat saya dari belakang star nomor 1 ya untuk rujinya aman loh mbak waktu balapan untuk rujinya aman tuh waktu balapan itu kan udah dibenarkan abis itu ada lagi masalah sebelum race harus dibenarkan dulu ini ring 20 udah aku ganti ini handle posnya nih yang masih saya potong kemarin lebih enak soalnya lebih aero berarti ini pake 20 murni oke 20 24 06 ya betul nah sip VTS ini pokoknya sepeda sepeda anda sepeda legend juara yang memakai alif vlog vila oke thank you mbak yuk waktu itu udah 2 tahun lalu sama-sama nomor 4 nih sekarang yes loh tuh kenapa itu bocor bisa bocor bocor oke ngikutin rute loh kenapa gue bocor ngikutin rute endurance lanjut ini yang peleton race peleton endurance udah di depan waktunya kita keliling kota malang wah jalannya keren ini halus nih ntar gak tau depan ada ground jalan lagi atau gak membahayakan sih ya sebenernya asik juga ya jadi gak semerta-merta lewat kota terus kota macuk oh hehehe kayak di Jogja juga ya tapi ini di Malang ya kita lanjut ke entah water station selanjutnya atau pit stop 2 kita gak tau ikutin aja ride rame-rame pelautan ular depan juga rame ini ada om paruk paruk lajuwardi om fitra lajuwardi dulu sering komen di youtube saya ini dia orangnya kiri-kiri oke ya om paruk tahan lu ya udah selesai gasnya ya sekarang ikutin rute endurance jadi racenya itu di awal kilometer ya kurang lebih kilometer 25 itu race terus habis race kita turun ikutin rute endurance sekarang ke arah Malang Timur ini nganjak jembatan tol kita ke timur kalau kesana terus nanti arahnya belum mau bisa via jemplang ya kesana saya belum pernah sih next deh next coba antri sulai ya katanya gopro yang saya lepas gopro on gimana waduh gorengannya dimana di belakang sekarang aman kalau mau gorengan udah balapan soalnya bebas ini gorengannya mana ini waduh lo nih juara-juara ini aduh ampun wah ada sih enggak boleh nyelip ntar takutnya kena disk aja oke deh mundur lagi yuk goreng suaranya masuk yang bilang rusak yang bilang rusak yang bilang tadi jabung jadi ini area kabupaten malang jadi pedesaan timurnya timur-timur malang ya berarti ya berarti sana terus jemplang nih nanti lewatnya sana ya selatan coba antri sulai wah enggak lah enggak lah enggak lah enggak nyampai lah ya tumpang ya selatannya sampai kepanjen enggak ya enggak ya oh gitu ini bro mau piano kok jajar nih kiri cuman katanya jarang lewat sini ini kita arah pakis kita udah lewat water station juga tadi jadi enggak berhenti ntar checkpoint aja yang berhenti karena checklist gelang ya gitu buat penanda aman 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 tuh yang depan-depan tuh minum 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 halo asik ketemu lagi ya bener-bener inspired by G-Shock mirip banget ya soalnya kita abis jadi ada race-nya kali G-Shock sebenarnya ada race-nya juga jadi sisanya endurance cuman lebih sedikit kilometer dari G-Shock karena G-Shock itu G-Shock 150 ya G-150 G-Shock ini M109 dan karena 109 itu ada sejarahnya di Malang dan katanya foot foot 109 ya oke aman aman ada jalur yang kayak gini juga nih ternyata aduh perih emang kita disuruh plan kalau sini grapple riskan banget ya kepala giban saya yang belakang tuh ada sobek kiri kecil gitu oke agak takut aku udah hati-hati jalan-jalan gini karena belum diganti bannya lupa kok gak video lagi mbak live streaming kayak kemarin di TM iyo lah loh siksa ragam mana ini 12 12 mandek berarti 1 sebatan dulu rokok CP2 tadi CP1 udah wih asik nih isoplus yang rasa kelapa oke mantep dari hari apa pak Rabu 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 sampe Malangnya Jumat ya iya Jumat mantep tadi pertama Semarang Kabi iya kedua Kabi disopirin orang aja kalau pimpinnya peda gitu ya kemarin pemanasannya 400 kilo nah ini F-nya 100 kilo lah gas baliknya Gwes lagi enggak lah semangat pak kita lanjut jalan CP2 saya bareng sama JFB temen-temen yang ngeri tadi udah duluan ini sama mbak Yon mbak Yon masih masih ada mekanical problem bisa loh Pak Anduk udah jalan oke ini udah ke pencara tinggal temen-temen endurance yang ngeri sih ada yang di belakang juga tadi tapi nyanta aja kilometer udah 77 kita masih exploring Malang Timur terus nanti ke selatan tapi gak jauh sih kayaknya karena udah 77 kilo nih rutenya keren dan anjak lagi merembet luar biasa ya inilah namanya Malang ya adem enak waduh mbak Sodul bakso dulu ya aduh gokil makan dulu yuk lanjut panuk aman panuk daerah tumpang Malang santai dulu capek banget sih lumayan ya tracknya tuh turun naik turun naik turun naik jadi rollingnya tuh jauh gitu ya bukan rolling-rolling dalam dan ini merembet lagi naik 1% 2% nah ini kita masih kayaknya kanan ya oh iya belak bener sengaja gak pasang males sih biar baterainya gak cepet abis aja tada yuk kesana ke bromo ada mas lebri dari Jogja juga ini kopi benda nih diajak foto lagi ini terima kasih sama-sama salam kenal ya salam kenal asik wah mantap water station 2 kita harus berhenti karena ada ini nih gelang sini di gelang ini ada penanda ya jadi gak semerta-merta water station harus jalan terus ya lepot juga biasanya kan kalau gitu cek point ya pit stop gitu tapi ini water station harus berhenti kalau Jun oke sekarang saya lanjut sambil bawa kopi thank you ya om ya lanjut baik tinggal di finish nih gelang oke tinggal di finish kesana oke waktunya ngejar depan sedapetnya jadi waktunya tadi bersantai-santai udah selesai saatnya kerja lagi endurance lagi enak ya turun sedapetnya nih siapa yang mendapat pelotan depan ngepencar-pencar soalnya jauh juga ya tadi udah berapa nyelip itu pelotan endurance tadi kilometer 98 sesuai tahun kelahiran kurang lebih 20 belasan kilo finish sudah di balai kota Malang arah kota Malang masih kayaknya rute ini keren ya keren banget nih rute ini keren banget jalannya wut kilometer 111 belum kesul juga pelotan race berapa menit ya saya nyantai dulu di pit stop juga nunggu bareng-bareng temen JB pencar juga dan nyantai kan baru saya gas lagi oke depan kiri nih wah jauh juga ya gak keliatan checkpoint 2 oke refreshmentnya di situ ya keren gandingannya sama Indomaret gandingnya Indomaret aqua aqua dan juga lah finish balai kota mantap fotografernya udah stand by kilometer 118 masuknya laut sini nih kayaknya belakang oh gitu berarti landur oke oke lewat belakang muter-muter berapa menit pak 5 menit kan ada nih sampai sini tadi nunggu ya baru aja brutal juga ya kita itu sendiri wah pokoknya macet rabas aja Jogja juga nih tamanan bangun-bangun dong siap oke ambil ya iya apa-apa ya harus close videonya thank you buat panuk udah motrin dan IJS keep riding safe and goodbye